Pertumbuhan dari tunas, ini umur 20 hari sudah seperti ini ya Tunas, kemudian pertumbuhan daun Bukan penyemprotan ketiga, ini dengan interval 7 hari setelah tanam Dengan interval 7 hari, dimana interval 7 hari ini kemarin itu sempat kita di interval 10 hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan seluruh petani se-Indonesia Apa kabar? Sehat selalu, mudah-mudahan selalu dalam berkah ya Pada hari ini kita melakukan penyemprotan ketiga, ini dengan interval 7 hari setelah tanam Dengan interval 7 hari, dimana interval 7 hari ini kemarin itu sempat kita di interval 10 hari Nah, interval 10 hari itu ya jangan diteru lah ya, karena itu tidak bagus Karena mengingat kondisi kemarin, kita menyemprot yang penyemprotan kedua Dari satu ke dua itu 10 hari ya Nah, ini pas 7 hari Nah, penyemprotan pada hari ini, kita hari ini telah melakukan penyiangan Nah, penyiangan ini penting untuk dilakukan karena supaya tidak mengganggu perakaran dari tanaman cabai itu sendiri Dimana nanti kita insya Allah pada hari minggu, kita akan melakukan pengecoran Pengecoran pertama, nanti kawan-kawan perlu simak ya, simak lagi dan terus tungguin ya konten-konten kita berikutnya Nah, pada hari ini penyiangan ini kita lakukan pertama supaya akarnya tidak terganggu sehingga pertumbuhan akan lebih baik Kemudian, jika ada masih ada yang satu atau dua ya, yang masih mati bibitnya, kita langsung sisip Inilah kita sambil menyiang, ini kita sambil nyesip Nah, penyemprotan yang ketiga ini tidak ada yang beda daripada penyemprotan yang kedua Cuma ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti adanya ulat, kemudian hama dan juga yang nantinya yang kita takutkan nanti akan menggulung ya Biasanya setelah pengecoran, itu biasanya lebih cepat rimbun ya, lebih cepat rimbun Juga nanti kita akan melihat review kubis kita yang tidak kita olah lahannya atau bedengannya, itu bagaimana kondisi yang terkini Oke, kita masuk ke produk-produk yang kita gunakan Yang pertama untuk nutrisi, kita tambahkan hari ini ada namanya Flek G Atau pupuk daun Profit Orange Meroke Flek G Ini banyak ya, kawan-kawan bisa cari Ini kita masukkan sebanyak 2 sendok makan Nah, kemudian nutrisi selanjutnya ya seperti biasa Ada namanya Smart Tonas dan Smart Grow Ini satu tutup setengah, kemudian Smart Grow ini tiga tutup Jadi Smart Grow ini sampai detiknya belum sampai penyemprotan ketiga masih tetap kita gunakan Ini nanti sampai ke finishnya nanti kita akan lihat bagaimana kita memasukkan Smart Grow, berapa dosisnya untuk selanjutnya Oke ya, ini berarti ada tiga Nutrisi yang kita gunakan itu ada tiga Ya, ada tiga Smart Grow, Smart Lunas dan Flek G Jadi untuk Smart Grow ini, tolong kawan-kawan ini saya ingatkan lagi Belilah yang ada barcode-nya, jikalau tidak ada barcode-nya Itu barang palsu, berarti tidak dari lahan pintar ya Saya tidak mau bertanggung jawab jikalau ada terkendala terhadap tanamannya Oke, selanjutnya untuk Insek, kita Insek ada dua, disini ada Cik ya Ada Cik dan kemudian ada Movento Nah, Cik ini bertujuan untuk ulat potong misalnya ya, ulat makan daun Nah, ini sedangkan Movento ini untuk mengendalikan terip dan membuka dari virus tersebut ya Supaya antisipasi masalah virus Nah, ini, jadi kalau nutrisinya Smart Grow, Smart Lunas, kemudian untuk penggunaan sipnya Dengan bahan imidacloropid dan spirotoklamat, ini cocoknya yaitu Movento ya Seperti biasa Nah, untuk fungisidanya tetap antrakol Kita tinggalkan dulu skor Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 produk yang kita gunakan hari ini Dan kita langsung saja untuk melakukan penyemprotan Kemudian kita lakukan pengadukan Pengadukan ini nanti kawan-kawan boleh dicatat dan boleh dipahami Nah, kita akan mereview terlebih dahulu Tanaman cabai kita sudah banyak yang mengeluarkan cabang-cabang yang nantinya akan membuat tunas-tunas baru berikut ya Jadi, kalau cabainya ini tanpa tidak ada tunas, itu bahaya Kalau bagusnya ya, makanya kita gunakan namanya Smart Tunas ini Itu memperbanyak tunas dari bawah dan memaksimalkan perakaran serta pucuk dari tanaman cabai itu sendiri Oke, kita langsung saja ke pengadukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Pembahasan kita pada hari ini Penyemprotan ketiga ini Mudah-mudahan kawan selalu menyimak tahap demi tahap yang saya lakukan Walaupun videonya dalam durasi sedikit Jadi, tidak masalah yang penting bisa dipahami dan bisa di aplikasikan ke lahan masing-masing Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh